Hai 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 Yang sama tiga aja kan? Yang masih kecil Jangan gitu loh Masih gitu kan? Masih gitu kan? Emang gak tau sekarang Jadi kita gak sampai jam 2 Keporo saja Pasang ya pasang kan? Ya Sampai gelap Janganmana Siap Tiadya Iya Baik, jadi untuk rangkaian kegiatan hari Bayangkara Polres Kuningan melaksanakan beberapa kegiatan Termasuk dilanya bakti sosial Kemudian dimulai dari kemarin Yaitu Donor Darah Kemudian setelah Donor Darah Kita ada Panen Raya Ketahan Pangan Di Kampung Tangguh Di Daerah Bakong Di Kecematan Dharma Untuk panen ikan, kemudian panen sayur Di Desa Karangsari Kecematan Dharma Itu salah satunya adalah Kampung Tangguh Proyek dari Dugas-dugas COVID Bupatan Kemudian hari ini Kita melaksanakan Bansos Bansos Berupa Bahan Pangan Yaitu Pedistribusian Beras Bantuan dari Mabes Kori Sebanyak 10 ton Di awal di hari ini Kita Kebar di seluruh Posek 20 Posek Jajaran Pores Kuningan Dan tadi saya langsung Memimpin di Posek Tengiru Khususnya di Desa Tipe Des Desa yang kemarin Terisolasi Karena Sempat Banjir Dan longsor Jembatan terputus Dan Alhamdulillah Sudah dipenuhi bersama Antara Bantuan Pores Dan Masyarakat Mas Akses untuk Masuk Tadi kami Kesana Untuk Masakan Bantuan Sosial Ban Tangan Buka beras Ke Keluarga yang Tersampak Posek Kemudian hari ini Juga ada Bakti Sosial Yaitu Pemaksanaan Bersih-bersih Di rumah-rumah Ibadah Di Sekitar Kuningan Kota Kuningan Termasuk Jajaran Posek Posek Yaitu Di Masjid Dan Di Dari Sepuluh tahun Sendiri Berapa Ribu Ini Penerima Untuk Penerima Paket Bansos Sesuai dengan Data yang kita Himpun Itu Sekitar 2.000 Paket Jadi 2.000 Penerima Warga Yang Tendang COVID Kemudian Untuk Ketahanan Pangan Warga Sekitar Kecematan Dharma Khususnya Desa Bakon Sebagai Penerima Hasil Ketahanan Pangan Kemudian Kalang Sari Kemarin Jika Menerima Warga Ketahanan Pangan Jadi Sekitar Warga Sekitar Lokasi Ketahanan Pangan Dan Insya Allah Kita Punya 7 lokasi Ketahanan Pangan Di Beberapa Posek Ulangi 6 lokasi Di Beberapa Posek Baik Sayur Sayur Mayur Kemudian Ikan Tambah Ikan Ada Di Cibimbing Cibimus Cibugur Kemudian Di Jelaksana Termasuk Di Kuningan Posek Kuningan Kota Sekitar 6 lokasi Setiap Saat Dipanen Kemudian Yang Ada Di Desa Karangsari Dan Di Bakon Itu Setiap Minggu Bisa Dipanen Karena Kita Bertahap Jadi Kita Punya Lahan Kita Tanami Sayur Mayur Dan Lain Lain Tomat Cade Dan Dangan Bawang Itu 2 hektare Mari kita Berupan Sekitar 2 Kapling Masih Ada Beberapa Kapling Lagi Yang Siap Dipanen Kita Distribusikan Keluarga Saat Ini Kegiatan Latihan 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 Rutin Untuk Pengasaran Mampuan Menembak Nanti Akan Ditar Tanakan Secara Berkala Dengan Seluruh Anggota Ya Masih Meks Sub indo by broth3rmax